Halo Bapak Bersa, bagaimana dari sudut pandang hukum tata negara? Apakah tidak akan terjadi tumpang tindih antara kewenangan WAPRES dengan pemerintah daerah? Kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara, Dabi Fitri Susanti. Bif Fitri, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Mbak Bif Fitri, kalau nanti kita lihat pasal yang mengatur soal kewenangan WAPRES ini ikut disahkan, menurut Anda dari sudut pandang hukum tata negara, apakah tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan? Kalau pasalnya seperti yang kita lihat sekarang, memang ada kemungkinan nanti tumpang tindih kewenangan. Jadi kenapa tumpang tindih kewenangan? Karena kan harus dipahami bahwa kawasan aglomerasi itu mencakup beberapa daerah, jadi seperti daerah penyangga yang sekarang kita kenal, barangkali Jabodbetabek, begitu ya. Dan masing-masing kan ada kepala-kepala daerahnya. Nah, kalau dibentuk Dewan, kemudian tugasnya itu berhimpitan dengan tugas-tugas kepala daerah, terutama kewenangnya ya. Nah, itu nanti yang akan menimbulkan kekacauan. Dan yang kedua adalah, kalau dalam pasal tersebut, makanya ini kan masih dinegosiasikan ya, kalau dalam pasal tersebut langsung disebutkan bahwa Dewan ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden, kemudian selanjutnya langsung mendelegasikan pengaturan pada peraturan Presiden. Nah, ini yang saya kira juga seperti memberikan cek kosong kepada Wakil Presiden. Padahal secara konstitusional, Wakil Presiden itu tidak punya penugasan secara khusus seperti itu, di level undang-undang. Tapi kalau misalnya nanti Wakil Presiden mau diberikan tugas-tugas yang secara khusus, seperti yang sudah dialami oleh Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu, Wakil Presiden Gidiono, boleh saja. Tapi di level undang-undang untuk memberikan kewenangan yang sifatnya seperti cek kosong seperti itu, kepada Wakil Presiden secara langsung, itu juga sebenarnya secara konstitusional bermasalah. Nah, jadi di dua soal itu yang harus diselesaikan, Mbak. Baik. Nah, kalau kita bicara soal ini demi wilayah aglomerasi, kemudian disampaikan oleh Tito Karnavian, kalau tugasnya nanti adalah mensinkronisasi dan harmonisasi. Apa yang bisa kita pahami dari dua termin ini? Sinkronisasi dan harmonisasi? Ya, saya kira sebenarnya kalau dari segi urgensinya ya, dari segi tujuan bahwa memang perlu ada sinkronisasi itu, saya bisa menangkap dan saya kira saya bisa setuju dengan itu. Karena nyatanya yang terjadi selama ini adalah, kawasan-kawasan di sekitar Jakarta itu punya berbagai macam kepentingan masing-masing. Misalnya untuk tempat pembuangan akhir sampah saja, Jakarta, itu kan sebenarnya di Bekasi. Kemudian belum lagi banjir kiriman dari Bogor dan seterusnya. Ya, memang membutuhkan koordinasi. Nah, jadi kalau menurut saya sih dengan tujuan itu, sebenarnya rumusan norma dalam pasal yang kita bicarakan ini bisa diperbeki. Misalnya, Dewannya itu sendiri diperjelas kewenangannya sebagai betul-betul yang hanya mengkoordinasikan. Jadi kalau perlu dituliskan dalam undang-undangnya bahwa wewenang pemerintah daerah sebagaimana halnya diatur dalam undang-undang pemerintah daerah, itu tidak boleh ada yang diambil alih oleh Ketua Dewan. Nah, yang paling penting, Mbak, menurut saya adalah, yang saya dengar kan lagi ada negosiasi, seandainya Ketua Dewan tidak disebutkan bahwa itu pasti WAPRES. Nah, kalau misalnya seperti itu, kemudian disebutkan kriterianya, dan salah satu yang paling penting menurut saya, tidak boleh ada benturan kepentingan dengan semua jajaran pemerintahan manapun, ataupun bisnis dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu baru kemudian nanti ditunjuknya oleh, seandainya ditunjuk oleh Presiden, diberikan kepada wakil Presiden, di level di bawah undang-undang, nah itu sebenarnya masih bisa diterima. Karena buat saya tujuannya tetap ada untuk harmonisasi, koordinasi, dan lain sebagainya. Baik, tapi ternyata kemarin saya ajak pemirsa juga untuk kita simak apa yang disampaikan oleh anggota Balek, Nurhamidah yang mengatakan kalau ini nanti akan disupervisi oleh Presiden. Kita dengarkan bersama. Nah, saya kira ya kita kembalikan kepada ketentuan umumnya, udah Presiden yang kita kasih apa namanya kewenangan itu, dan nanti terserah Presiden mau menunjuk kepada siapa, sehingga ketua dan kemudian anggota dari badan, misalnya Dewan Aglomerasi atau apapun namanya ini, ditunjuk atau dipilih oleh Presiden. tanpa kemudian harus kita kunci menjadi kewenangan Wakil Presiden. Nah, itu senada dengan yang disampaikan Bambi Fitri, tapi ternyata sekarang muncul usulan kalau itu adalah nanti Wakil Presiden. Dan kalau seandainya periode selanjutnya sesuai dengan hasil quick count, berarti ada lagi beran rakabuming raka. Apakah ini nanti tidak bertolak belakang dengan otonomi daerah yang selama ini terus digaungkan, Bambi Fitri? Bukan soal otonomi daerahnya yang ingin saya soroti itu sebenarnya lebih kepada isu benturan kepentingannya. Jadi kalau otonomi daerah kan levelnya bukan di level koordinasi. Makanya tadi saya katakan kalau yang saya baca ya, yang saya punya draftnya, itu memang tulisannya jelas hanya mengkoordinasikan, sebenarnya nggak ada masalah dengan undang-undang pemintaan daerah. Kan kita mesti lihatnya di level bagaimana undang-undang yang satu, apakah bertentangan dengan undang-undang yang lainnya atau tidak. Tapi yang terpenting adalah kriterianya. Jadi menurut saya di level undang-undang, jadi Mbak Lulu benar dalam arti di level undang-undang, jangan langsung dikasih ke wakil presiden. Tapi diserahkannya kepada presiden, nah kemudian disebutkan kriterianya, presiden dapat menunjuk siapapun yang menjalankan tugas itu dengan kriteria, satu, tidak boleh ada benturan kepentingan. Nah itu dulu yang harus dipegang, kemudian nanti bisa dilanjutkan ke yang berikutnya. Sebab kalau misalnya, yang saya mau referensi ke yang sudah berlalu ya, misalnya waktu itu wakil presiden Budiono misalnya, ketika dia mengkoordinasikan beberapa inisiatif di tingkatan pemerintah, sebenarnya wawonannya tetap ada di presiden. Karena secara konstitusional wakil presiden tidak boleh diberikan kewenangan yang lain, selain memang sebagai wakilnya presiden. Nah tapi kalau di level koordinasi teknis, baru boleh. Jadi memang jangan dibuat di dalam undang-undang seperti menyerahkan, tadi saya pakai istilah C kosong begitu ya, langsung dikasih ke wakil presiden, dia boleh melakukan apa saja. Itu yang tidak boleh secara konstitusional. Hmm, baik. Jadi sebaiknya tidak dituliskan secara langsung ya, kalau ini untuk wakil presiden, tapi harus sesuai dengan kriterianya. Tapi Mbak B. Fitri, ada lagi yang kemudian mempertanyakan, RUDKJ ini kan sekarang sedang dikejar ya, supaya nanti bisa disahkan sebelum Idul Fitri, bahkan rencananya. Kalau seandainya disahkan sebelum Idul Fitri, berarti presidennya masih Presiden Joko Widodo dong? Presidennya masih Joko Widodo, betul. Dan sebenarnya di sini banyak kritik sih. Jadi lepas, kalau tadi kan kita diskusi ini soal pasalnya kan. Tapi sebenarnya kalau berbicara soal undang-undang daerah khusus Jakarta ini, memang banyak masalah ya. Karena begini, dalam masa transisi seperti ini, seharusnya Presiden itu tidak boleh membuat undang-undang yang sepenting ini. Ini benar-benar pemindahan ibu kota. Tapi oke, kita tahu bahwa ada soal juga dari awal. Karena undang-undang IKM-nya juga dulu dipaksakan betul untuk pindah. Dan ditulis bahwa dalam waktu dua tahun harus ada pemindahan. Jadi ini seperti dikunci dari awal. Sejak memang ketika Jokowi memutuskan, kita pokoknya harus pindah ke IKM. Jadi situasi seperti ini tak terhindarkan. Nah, jadi yang bermasalah menurut saya memang di situ. Idealnya ini nggak usah dikejar-kejar. Karena jangan lupa, pembentukan undang-undang yang partisipatif secara bermakna, harusnya melibatkan semua pemangku kepentingan. Sekarang pertanyaannya apakah ada proses yang partisipatif yang melibatkan misalnya warga kota Jakarta atau apapun lah ya, kelompok-kelompok yang menurut undang-undang tentang kebentukan undang-undang harusnya diajak berpartisipasi. Jadi jangan hanya lewat media. Media bagus memberikan fasilitasi seperti ini, tapi proses yang partisipatif dan terbuka di DPR sendiri itu harus terjadi. Nah, ini yang kalau kejar-kejaran, dikasih deadline sebelum Idul Fitri, saya kira ini sebenarnya praktik yang tidak bisa dibenarkan dalam sebuah proses legislasi. Jadi memang bermasalahnya dari segi itu. Jadi dikejar-kejar ya, ada deadline-nya bahkan sebelum Idul Fitri, berarti sebentar lagi. Tapi menurut Anda, kalau nanti hasilnya sesuai dengan quick count, Wakil Presiden adalah Gibran Raka Bumi Ngeraka, apakah ini sebenarnya sudah disusun dari jauh-jauh hari atau sesuai dengan kata Medagri? Enggak, ini sebenarnya sudah lama. Kalau itu saya kira harus dilacak risetnya lebih panjang daripada sekedar satu menit menjawab sih, Mbak. Jadi saya tidak bisa menjawab secara firm. Cuma kalau kita punya persangkaan seperti itu, tentu saja jadinya wajar begitu ya. Tidak bisa dipungkiri, pasti kemungkinan itu ada. Nah, cuma kalau saya ingin menyoroti, memang pemindahan ibu kota ini benar-benar dipaksakan sekali. Jadi sekarang kita dikasih deadline seperti ini, diharus upacara 17-an tahun ini di IKN dan seterusnya, melupakan substansinya. Ini bukan sekedar pindah lokasi. Ini ada dampak atau konsekuensi hukum yang sebenarnya sangat banyak. Bahkan sampai sedetail, katakanlah kalau belum ada perpindahan yang mulus, apakah pelantikan Presiden Wakil Presiden yang disebutkan harus di ibu kota negara, itu akan bisa punya akibat hukum yang berbeda atau tidak. Seandainya belum pindah, misalnya begitu. Tapi yang lebih parah juga misalnya transaksi bisnis, kemudian hubungan diplomatik dengan banyak negara lain, dan seterusnya, yang seakan-akan implikasi hukumnya itu tidak diperhitungkan secara baik. Sehingga sekarang kita main deadline. Pokoknya sebelum Pak Jokowi berakhir, harus pindah ke IKN di Kalimantan. Nah itu saya kira yang praktik bernegara, yang jangan sampai terjadi lagi ya. Sekarang kita dalam titik kita sudah dipaksa. Kalau saya bilang gagalkan-gagalkan, juga saya kira nanti kontroversinya terlalu besar. Tapi ini praktik bernegara yang menurut saya keliru. Jadi seluruh dampak atau akibat hukum yang mungkin ditimbulkan dari perpindahan Ibu Kota ini, dipaksakan untuk dibiarkan begitu saja. Yang penting deadline-nya itu terkejar. Nah ini sebenarnya praktik yang sangat buruk dan tidak boleh terjadi lagi. Dan sebenarnya banyak pihak di Jakarta juga yang bisa protes terhadap situasi yang dipaksakan seperti ini. Jadi idealnya bagaimana Mbak Bifitri, supaya orang tidak punya kecurigaan kalau ini mungkin ada kepentingan tertentu di baliknya? Ya idealnya sebenarnya jangan dipaksa. Satu ya, jangan dipaksakan untuk wakil presiden. Itu dulu. Itu yang harus kita pegang. Kalau memang dibutuhkan, bisa saja dibuatkan di undang-undangnya, tapi jangan wakil presiden. Atau kita bikin kriteria yang sangat ketat di level undang-undang, supaya nanti ketika ada peraturan pelaksananya, kan memang biasa ya delegasi kepada peraturan pelaksana. Nah, kalau yang saya baca nanti akan delegasikannya di keperaturan presiden. Nah, di situ sudah dibuat, di level undang-undangnya sudah dikunci dengan kriteria-kriteria yang akan membuat kemungkinan benturan kepentingan, dinasti politik, dan juga bahkan kalau kita masih punya prasangka untuk memang diberikannya untuk wakil presiden, yang akan datang yaitu Gibran, saya kira kita bisa bikin juga misalnya ketentuan yang lebih jelas, bahwa itu bukan untuk wakil presiden, tapi untuk misalnya menteri dalam negeri. Karena kan koordinasi nih, ya artinya tetap onangnya di presiden, tapi presiden bisa mendelegasikan kepada menteri yang menangani soal-soal pemerintah daerah. Itu kan biasa diatur dalam undang-undang seperti itu. Baik. Mudah-mudahan kalau begitu RUDKJ ini sebelum mengarah ke pengesahannya bisa berjalan lebih ideal ya Mbak Bivitri. Terima kasih Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.